Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Sulati TV Dimanapun Anda berada Kali ini kami dan tim wisata religi Ke makam Pangeran Pegi Yang berada di Desa Banaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Gediri Bagaimana kelanjutan dari perjalanan kami Tetap di channel Sulati TV Saya akan sedikit bercerita tentang biografi Daripada Pangeran Pegi Sehingga kita semua dapat mengenal Siapa beliau Pangeran Pegi Dan dimana makam beliau itu sendiri Menurut sumber yang telah saya rangkum Pangeran Pegi adalah keturunan penguasa Surabaya Ayahnya adalah Raja Tegal Arum Panji Joyo Lengkoro Sebagai penguasa Surabaya Sebagai penguasa Surabaya Raja Tegal Arum Panji Joyo Lengkoro Adalah keturunan dari ulama besar Surabaya Yaitu Sunan Ampel Atau Sayyid Raden Ahmad Rahmatullah Menurut sisilah keturunan Sunan Ampel Beliau bagian dari keluarga Azmat Han Yaitu cabang dari keluarga Ba'alawi Dan keturunan Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Hussein bin Nabi Tolib Raja Tegal Arum Mempunyai anak Di antaranya yaitu yang pertama Pangeran Pegi Yang kedua Pangeran Truno Joyo Kemudian yang ketiga Pangeran Indrajit Dan yang keempat Pangeran Wirodermo Pangeran Pegi mempunyai istri yang bernama Ratu Wandansari Kemudian Pangeran Pegi mempunyai tiga orang anak Salah satunya Bagus Joko Umar Atau Suromenggolo Bagus Joko Umar sendiri mempunyai cicit Yang namanya Suromenggolo Yang diada di Ponorogo Gelar dan jabatan Pangeran Pegi Pada masanya mempunyai beberapa gelar Di antaranya pernah menjabat sebagai Adipati Surabaya Dengan gelar Pangeran Anom Kemudian Pangeran Pegi juga pernah digelari oleh rakyatnya Dengan sebutan Gagamprit Yang berarti orang yang mempunyai derajat tinggi Akan tetapi bisa menyatu dengan rakyatnya Kemudian beliau juga mempunyai gelar Raja Panditowali Dengan ucapannya Sabto Panditoratu Beliau Pangeran Pegi mempunyai nama kecil Di antaranya Raden Bagus Pegi Atau Raden Muhammad Nur Pegi Atau Imam Fakih Di dalam religi Jawa Pangeran Pegi juga bergelar Panembahan Pegi Ketika Pangeran Pegi menaklukkan Giri Kedaton Ayahnya Jayalengkara meninggal dunia Karena usia tua Beberapa setelah penaklukan Surabaya Putranya yaitu Pangeran Pegi oleh Sultan Agung Dijadikan sebagai pemimpin ulama di Ampel Sekitar tahun 1630 Sultan Agung menjalin persaudaraan dengan Pangeran Pegi Ia menikahkan adiknya Yang bernama Ratu Pandansari Dengan Pangeran dari Surabaya tersebut Beliau menikahkan adiknya Yang bernama Ratu Pandansari Dengan Pangeran dari Surabaya tersebut Giri Kedaton yang berada di Gresik pada tahun 1633 Mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Mataram Semua perwira Mataram segan menghadapi penambahan kawis gua Yang merupakan keturunan Sunan Giri Maka pada tahun 1636 Sultan Agung memerintahkan Pangeran Pegi Yang merupakan keturunan Sunan Ampel Untuk maju menempas pemberontakan Yang berada di Giri Kedaton Penambahan kawis gua dapat dikalahkan Dan dibawa menghadap ke Mataram Kemudian Sejak 1645 Sultan Agung digantikan putranya Yang bergelar Amungkurat I Sebagai Raja Mataram Selanjutnya Raja baru ini cenderung kurang suka Terhadap Pangeran Pegi Yang merupakan mertuanya sendiri Digisahkan dalam naskah-naskah babat Amungkurat I memiliki calon selir seorang gadis Surabaya Bernama Raraoyi Putri dari Kimangun Jaya Karena masih kecil Raraoyi pun dititipkan kepada Kiwiro Rejo Setelah dewasa Kecantikan Raraoyi menarik hati Raden Mas Rahmat Putra dari Amungkurat I Yang lahir dari Permaisuri Putri Peke Peristiwa ini terjadi pada tahun 1663 Kemudian selanjutnya Pangeran Pegi Meninggal dunia pada tahun 1659 Yang menurut sumber Dihukum mati oleh Amungkurat I Karena melarikan Raraoyi Yang merupakan calon selir Amungkurat I Tapi Pernyataan ini dibantah oleh keluarga Beliau Sunan Pegi Yang berada di Desa Mbanaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Pangeran Pegi Tidaklah Meninggal dihukum mati Namun Di sana Bukanlah Pangeran Pegi yang aslinya Namun beliau Pangeran Pegi Lari Dan hingga Meninggal di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton